Kasus anggota Satuan Brimopolda Riau, yaitu Bribka Andri Dharma Irawan, tidak terima dimutasi masih menjadi sorotan. Seperti kabarkan menghilang, seusai curhat di media sosial, Bribka Andri, kini akhirnya kembali muncul ke publik. Ditemani ibunya, Bribka Andri kembali menghadap Bapak dan Sat Brimopolda Riau pada Selasa 7 Maret kemarin. Selain itu, ia juga didampingi ibunya mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Bribka Andri memilih mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK agar dirinya dan keluarga mendapatkan jaminan keselamatan selama proses hukum kasusnya yang berjalan. Pasalnya, ia memahami risiko membongkar kasus setoran uang hingga Rp650 juta kepada atasannya tersebut, yaitu Kompol Petrus Hotiner Simamora. Bahkan, di depan ibunya, Bribka Andri mengaku sudah meminta keluarganya ikhlas jika terjadi sesuatu. Beberapa waktu lalu, dia mengaku juga berbid propam Polda Riau agar kasus diusut secara kode etik Polri. Bahkan, ia bertemu Kapolda Riau Irjen Muhammad Iqbal secara langsung. Meski hingga kini belum dapat ancaman atau intimidasi, buntut pengakuannya yang viral di media sosial, dia mengaku tetap khawatir sehingga melakukan langkah antisipasi. Bahkan, seusai dimutasi tugas dari Batalion B Pelopor ke Batalion A Pelopor Peganbaru, Bribka Andri belum berdinas di tempat barunya, lantaran pihak keluarga khawatir terjadi hal buruk terhadapnya. Kini dia pun masih menunggu informasi lebih lanjut dari LPSK, apakah permohonan perlindungannya yang diajukannya sudah memenuhi syarat dan dapat diterima sebagai perlindungan LPSK. Ya, apa yang saya posting, apa yang saya sampaikan di media sosial, media masa itu, itulah yang saya rasakan. Nah, jadi, rekan-rekan-rekan dan dicek, itu apa adanya yang saya terima, saya alam. Dan itu semua, saya cuba bertahap, bertahap saya lakukan langkah-langkah, hingga terakhir postingan itu di hari minggu, kemarin, saya lakukan karena saya tidak tahu mau kemana lagi. Jadi, saya harus mencari hadilan dan perlindungan untuk saya. Dan saya kartu dikasih lagi, saya tidak ingin membongkar atau menjelidikan nama perlindungan negara-negara Indonesia. Saya sudah sampaikan juga ke keluarga, ikhlaskan saya. Saya cuba semua langkah, LPSK juga, mohon, ya apapunlah bentuknya perlindungan, kita mengucapkan terima kasih. Semoga permohonan kita diterima, ada langkah yang dari LPSK lakukan. Nah, kalau intimidasinya dalam bentuk apa sih, Pak? Nah, sampai sekarang belum ada yang, ya, saya tidak bisa sebutkan. Nah, apa yang saya alami, saya rasakan, saya sudah share di media sosial saya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!